Intro Nah disini ada berita yang menurut saya cukup mengejutkan ya Yaitu disini dari CNN Indonesia delegasi Taliban kunjungi Indonesia bulan ini ada apa? Nah diketahui dari berita-berita yaitu Taliban sudah datang ke Indonesia mulai pertengahan Juli yang lalu Nah kira-kira ada apa ya sampai delegasi Taliban kunjungi Indonesia disini Ketika ngomong-ngomong soal Taliban saya jadi inget ya yaitu yang deket itu ya Pak Yusuf Kala Dari berita-berita yang beredar pada tahun 2021 yang lalu Yaitu bahkan disini ada cerita JK mengaku miliki hubungan baik dengan pimpinan Taliban Wow sungguh wow sekali pokoknya Nah dari sini dari berita ini dari liputan 6 yaitu mantan wakil presiden Yusuf Kala Atau JK mengaku mempunyai hubungan baik dengan pendiri dan wakil pemimpin milisi Taliban Mullah Baradar menurut JK hubungan baik yang terjalin itu tak lain demi memahami latar belakang Mullah Baradar Saat dirinya memposisikan diri sebagai mediator konflik antara Taliban dengan pemerintah Afganistan Saya secara personal hubungan baik dengan presiden Ghani Secara personal saya juga hubungan baik dengan Mullah Baradar pemimpin Taliban Banyak orang bertanya ada apa ujar JK dalam sebuah diskusi daring yang digelar Universitas Paramadina Lewat daring pada Kamis 19 Agustus 2021 Menurut JK sebagai mediator dirinya dituntut untuk bisa memahami setiap detail akar masalah Maupun latar belakang para aktor-aktornya Nah dari sini bahkan cerita JK mengaku miliki hubungan baik dengan pemimpin Taliban Nah bahkan di sini juga yaitu JK beberkan pengalaman empat kali ketemu petinggi Taliban Jadi di sini memang sangat dekat sekali ya Kedekatannya di sini memang tidak kaleng-kaleng Mantan wakil presiden RI Yusuf Kala mebeberkan pengalamannya empat kali bertemu dengan para petinggi Taliban Untuk membicarakan upaya damai di Afganistan Saya empat kali bertemu dengan pihak Taliban Dua kali di Jakarta dan dua kali di Doha, Qatar Kata pria yang kerap disapa JK tersebut pada Senin 16 Agustus JK mengaku yakin Taliban sudah berubah Dari saat mereka berkuasa di Afganistan pada 1996 hingga 2001 Lalu ia yakin Taliban yang ada saat ini sudah lebih terbuka Itu kenapa saya undang dua kali pimpinan Taliban ke Indonesia Jadi di sini sudah diundang dua kali yaitu pimpinan Taliban ke Indonesia Untuk lihat bahwa Islam bisa berkembang dengan cara moderat tutur JK Nah kalau dari sini yaitu dari kompas.com Ternyata di sini anggota Taliban lakukan kunjungan tak resmi ke Indonesia pada awal Juli 2023 Ternyata di sini pada awal Juli dan kunjungan tersebut tidak resmi Saya jadi penasaran ya kira-kira di sini beritanya seperti apa Kunjungan tidak resmi artinya ya bisa saja bertemu dengan JK ya di sini ya Apalagi juga memiliki hubungan dekat dengan Pak JK Ya dari berita-berita yang beredar pada tahun 2021 Pak JK bahkan mengakui yaitu dekat dengan pemimpin Taliban Di sini anggota Taliban lakukan kunjungan tak resmi ke Indonesia pada awal Juli Jadi sudah awal Juli yang lalu ya Di sini kementerian luar negeri pada selasa 25 Juli mengatakan Anggota Taliban dari pemerintahan Afganistan melakukan kunjungan tak resmi ke Indonesia Pada awal Juli 2023 Pemerintahan Taliban yang merebut kembali kekuasaan Afganistan Pada Agustus 2021 berupaya menguatkan pengakuannya di seluruh dunia Termasuk mendekati Indonesia untuk meningkatkan hubungan politik dan ekonomi Namun Indonesia belum mengakui legitimasi pemerintah Taliban di Afganistan Sejak berkuasa lagi dua dekade setelah pasukan pimpinan AS menggulingkan resim mereka Setahu saya mereka di Jakarta secara informal untuk urusan internal dengan perwakilan Afganistan di sini Kata juru bicara kemenlu R.I.T. Kufaisah kepada AFP Dia menambahkan kunjungan itu tidak bisa disebut delegasi karena dapat menyeratkan semacam formalitas Akan tetapi wakil juru bicara kementerian luar negeri Afganistan Hafiz Ahmad pada 14 Juli menulis di Twitter Salah satu diplomat pemerintah pemimpin delegasi ke Indonesia Delegasi mengadakan pertemuan dan diskusi yang bermanfaat dengan beberapa cendekiawan Politisi dan pengusaha di Indonesia untuk memperkuat hubungan politik dan ekonomi bilateral tulisnya Ia juga mengungkapkan politisi Indonesia mana yang bertemu dengan delegasi Afganistan Nah kira-kira siapa saja ya Adapun Tugu Faisah berujar tidak ada pertemuan resmi antara pejabat pemerintah Afganistan dan Indonesia Hubungan antara kedua negara sejak lama didasarkan pada soliditas agama pada 2018 Presiden Joko Widodo mengunjungi Presiden Afganistan Hafsar Ghani Tiga tahun sebelum Ghani melarikan diri ketika Taliban menguasai Kabul Nah jadi disini seperti yang diberitakan disini ya Disini tidak ada pertemuan resmi antara pejabat pemerintahan Afganistan dan Indonesia Jadi disini memang ya tidak resmi Yaitu kunjungan Taliban disini yaitu untuk berdiskusi yaitu dengan para jendekiawan politisi dan pengusaha Indonesia untuk memperkuat politik dan ekonomi bilateral Nah dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya dari cuitan Husin Alwi ini Mungkin gak Indonesia memutus sementara hubungan diplomatik dengan Afganistan berhubung negara itu saat ini dikuasai oleh Taliban Delegasi Taliban kunjungi Indonesia bulan ini ada apa? Nah dari sini ternyata sudah awal bulan Juli yang lalu Dan hal tersebut bukan delegasi ya Karena memang tidak ada pertemuan dengan pemerintahan dari Indonesia Tidak ada pertemuan dari pihak pejabat Indonesia dan sebagainya Jadi disini kalau dikatakan delegasi menurut saya tidak ya Apalagi disini jelas-jelas ditulis anggota Taliban lakukan kunjungan tak resmi ke Indonesia pada awal Juli 2023 Nah dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya disini ya Dengan alasan politik luar negeri bebas aktif gak akan kejadian itu pak Apalagi pendukung Taliban juga banyak di negara ini Sepertinya memang banyak simpatisan Taliban Kita minta memutus hubungan diplomatik sementara Maca malah dikecam oleh para pendukung Taliban Mau kursus bisnis barber kayaknya Masih ada yang idolakan dan terima seperti ini Seperti ada yang sakit jiwa Nah boleh FB putusin diplomatik dengan Taliban Gak guna Paling mau dukung ya Apalagi kedekatan dengan Pak Yusuf Kala itu Pada waktu lalu ya memang sempat viral ya Pada tahun 2021 yang lalu Saya juga bertanya-tanya kok bisa-bisanya Ya apalagi disini juga apa namanya Kita ketahui Pak Yusuf Kala ya Mendukung Anies Baswedan jadi calon presiden 2024 Wah tungguh membanggong kan disini ya Disini wakil presiden Indonesia 2004-2009 dan 2014-2019 Yusuf Kala Secara terang-terangan mendukung Anies menjadi calon presiden 2024 Yusuf Kala mengungkapkan dukungan tersebut terhadap Anies Baswedan bukan berdasarkan faktor kedekatan Melainkan kata Yusuf Kala berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan olehnya Salah satunya kecerdasan yang dimiliki Anies Baswedan Nah dari sini kan kita tahu ya Yaitu Yusuf Kala ternyata mendukung Anies Baswedan jadi calon presiden 2024 Disusul berita lagi yaitu JK beberkan pengalaman 4 kali bertemu petinggi Taliban Dan disini cerita JK yang mengaku miliki hubungan baik dengan pimpiran Taliban Jadi anda bisa berpikir sendiri ya Bagaimana bukankah tetap lebih baik jalin hubungan Setidaknya kita bisa mengajarkan bagaimana Islam yang modern Ya pada waktu lalu memang ada berita Yaitu ketika pertemuan antara Pak JK dengan Taliban tersebut Juga Pak JK mengungkapkan yaitu tentang Islam moderat lah Ya jadi menurut saya ya gak apa-apa Tapi memang saat ini isu-isunya sudah seperti itulah Apalagi juga di pemberitaan-pemberitaan tentang Taliban yang menguasai Afghanistan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax